Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana hukum mencabut tulang hidung bagi petinju? Masalah meracun ikan Di sebagian tempat ada adat kalau sungai surut maka masing-masing kampung urunan membawa akar kayu jenuh yaitu jenis tanaman yang beracun. Sebanyak satu karung setelah terkumpul akar tersebut ditumbuk dan kemudian dibuang ke sungai. Hal itu mengakibatkan ikan-ikan yang ada di sungai mabuk keracunan. Akhirnya orang-orang kampung turun ke sungai untuk mengambil ikan tersebut, baik yang ikut urunan ataupun yang tidak ikut urunan. Pertanyaan, bagaimana kah hukum berburu dengan akar kayu jenuh sebagaimana dalam permasalahan di atas? Ini tidak diperbolehkan karena merusak lingkungan. Katanya seperti itu. Tidak diperbolehkan karena merusak lingkungan. Bagaimana hukum memakan ikan yang kena racun? Di perinci kalau dipastikan membahayakan badan, maka hukumnya haram. Kalau dikhawatirkan membahayakan badan, maka hukumnya makruh. Kalau dipastikan tidak membahayakan badan, maka hukumnya boleh. Bagaimana hukum orang yang tidak ikut urunan tapi malah ikut ambil ikan juga? Jawabnya, jika orang yang urunan, ribo, terhadap ikan yang diambil oleh orang yang tidak urunan, maka diperbolehkan. Semuanya tinggal izinnya orang yang urunan itu. Masalah hurut visabilillah dalam keadaan punya hutang. Bagaimana hukum hurut visabilillah bagi seseorang yang mempunyai hutang, sedangkan dia mampu untuk membayar? Di antara hutang, ya itu hutang bayar itu masalah. Jawab di perinci, bila hutangnya tidak memiliki tempo, maka harus izin kepada pihak yang menghutangi. Bila hutangnya memiliki tempo dan sudah jatuh tempo, maka harus izin juga kepada pihak yang menghutangi. Bila hutangnya memiliki tempo dan sudah jatuh tempo, sudah waktunya bayar, maka harus izin juga kepada pihak yang menghutangi. Bila hutangnya belum jatuh tempo, arti temponya masih panjang, maka boleh hurut tanpa izin dari pihak yang menghutangi. Temponya 4 bulan, dia hurut 40 hari, masih banyak. Ya itu waktu untuk membayar hutangnya, itu yang tidak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.